Oke silahkan Pak Ahmad Mudah-mudahan saya bisa menghabiskan semua Sehingga semua berbicara ya Silahkan Pak Ahmad Seperti yang disampaikan tadi bahwa Perlunya DMI dan IA Pada perniagaan dan perniagaan PKB Yang menang terjadi pada lapangan Kondi saat ini Seperti yang disampaikan pada saat Kondi tadi bahwa banyak sekali Problem atau masalah yang ada Di lingkungan kita Mungkin perlu adanya peningkatan-peningkatan Mutu atau kualitas dari Pendidikan ataupun Dari kepala maupun pengawas Sehingga secara langsung itu Akan meningkatkan Mutu dari kita semuanya Yang mana sesuai dengan program Kebijakan dari pemerintah Yang ini dari pemerintah Dengan harapan sesuai target Atau Tujuan yang diinginkan Seperti itu Oke Berikutnya Pak Ahmad Ashkar Saya belum mendengar Suaranya Pak Ahmad Ashkar Adakah Pak Ahmad Ashkar? Tidak ada Baru masuk Oh baru masuk Pak Ahmad Ashkar Masuk Pak Ahmad Ashkar Oke silahkan Pertanyaannya di Mengapa perlu ada ME dan QA Pada pelaksanaan kegiatan PKB Ya kiranya Untuk program ini Sangat penting ME dan QA Pada pelaksanaan kegiatan PKB Sangat penting Karena Memang perlu adanya Peningkatan mutu Dan peningkatan mutu ini Nanti akan membawa Kebaikan Dalam proses Pembelajaran Dan seterusnya Cukup sekian Oke Terima kasih Kemudian Pak Ahmad Ashkar Pak Ahmad Ashkar Belum ya Pak Ahmad Ashkar Harwani Belum Bu Ya monggo Monggo Oke Terima kasih Bu Jadi Kenapa perlu ME dan QA Karena setiap kegiatan itu Perlu Sebuah evaluasi Baik dari Proses maupun hasil Itu tidak hanya Sekedar prosesnya saja Atau segini Tapi kedua-duanya Maka perlu disitu Ketika hasilnya Terlalu memuaskan Maka dilihat prosesnya Seperti apa Apakah peserta itu Puas atau tidak Kemudian gitu Kemudian apakah Pasti ternyata itu Bekerja dengan maksimal Atau tidak Tidak hanya melihat Hasilnya Oh ternyata Hasilnya Tidak memuaskan Maka perlu juga Dilihat dari Sisi prosesnya Maka perlu yang namanya Monitoring Kemudian evaluasi Mungkin begitu Terima kasih Oke Terima kasih Satu lagi Pak Edi Oke Bapak dan Ibu Bapak dan Ibu Semuanya Saya bertanya Sudah membaca PMA 38 2018 Belum Sudah membaca Belum nih Semuanya Terkait PMA 38 2018 Tentang PKB Madrasah Sudah membaca Semuanya Yang sudah membaca Belum Belum Yang tahap 2 Belum Belum Oh ya Oke Saya kira Teman-teman Yang tahap 1 Mungkin sudah Kalaupun enggak Nanti Saya kirim Di grup chat Sambil Jalan Jadi Bapak dan Ibu Meningkatkan kompetensi Dan kinerja Oke Jadi nanti PMA 38 2018 Juga harus Ini Dipegang Bapak dan Ibu Ini adalah Terkait Apa namanya Regulasi yang Memayungi Kegiatan kita Kemudian disitu Apa namanya Kesininya Turunannya Itu ada Pedoman Paksaan PKB Ada Juknis Baik Juknis AKG Dan PKG Kemudian Penyediaan Penyusuran Modul Juknis AKG Juknis KIA KDNM Nah Nanti Karena materi Ini adalah Tentang monitoring Evaluasi Dan penyaminan Mutu Nanti kita Akan Membahas Juknis Yang ini Yang Monitoring Evaluasi Kesininya Jadi Intinya Nanti Bapak dan Ibu Dilihat Bahwa komunitas Belajar Dulu Itu Nanti Akan Berjalan Sebagaimana Seharusnya Jadi Kita Akan Membahas Agak Lebih Detail Di Juknis Monitoring Evaluasi KIA Dan ME Oke Kemudian Disini Juknis Juknis Sudah Pegang Belum Juknis Ini Juknis 3036 Oke Berarti Nanti Ya Kalau Yang Belum Nanti Kalau Yang Sudah Berarti Tinggal Dibuka Nanti Ada Tugas Kelompok Ada Tugas Kelompok Masing-masing Kelompok Harus Membaca Dan Membuat Tayangannya Terkait Poin-poin Penting Dari Juknis Ini Kenapa Saya Minta Bapak dan Ibu Membaca Karena Kalau Tidak Membaca Apa Namanya Nanti Takutnya Itu keluar Dari Juknis Oke Nanti Sebentar Saya Ingin Ini Dulu Ini Berarti Kita Di Ini Dulu Di Kerja Kelompok Dulu Silahkan Bapak dan Ibu Difoto Dulu Ini Difoto Dulu Bagian Kelompok Juknis Nomor Tiga Jadi Nanti Bapak dan Ibu Yang Bertugas Di Masing-masing Kelompok Ini Mempelajari Dan Membuat Poin-poin Penting Tayangan Tayangan Boleh Di Di Word Boleh Di PPT Bagus Waktunya Tidak Lama Nanti Saya Buka Breakout Room Di Foto Jadi Kelompok Satu Nanti Akan Membahas Bab Satu Dan Bab Dua Bagian A Kemudian Kelompok Dua Bagian Apa Namanya Bab Dua Bagian B Dan C Dan Seterusnya Sudah Di Sudah Di Ini Di Foto Ya Saya Stop Start Dulu Sudah Faham Bapak Dan Ibu Ininya Tugas Kelompoknya Dan Saya Akan Membuat Breakout Room Ya Jadi Ada Room Lima Room Saya Bikin Dulu Kelompok Satu Saya Buat Dulu Room Nya Bu Ema Saya Ijin Ke Belakang Ya Silahkan Kelompok Tiga Oke Yang Penting Bapak Dan Ibu Paham Dulu Tugasnya Ini Kelompok Empat Kemudian Kelompok Lima Terakhir Kelompok Enam Bapak Dan Ibu Semuanya Sudah Ini Sudah Punya Kalau Enggak Saya Kirim Barangkali Bapak Dan Ibu Ini Saya Kirim Di 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 Sebentar Saya Kirim Di Chat Juknis Sudah Saya Kirim Sudah Ada Dia Dia Di Di On Proses Ya On Proses Sudah 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 Saya Tidak Saya juga kirim di WA ya, WA Group ya Sudah, sudah adakah? Sudah Sudah, oke Silahkan diambil dulu Setelah itu nanti saya buka roomnya Jadi ini roomnya saya buat acak saja Jadi Bapak dan Ibu dibikin 6 kelompok Nanti silahkan ada yang mengerjakan Begitu nanti mengerjakan bareng-bareng Boleh pakai ini Tugasnya adalah Bapak dan Ibu membuat Poin-poin penting Powerpoint itu lebih bukan kejadinya PPT Tapi poin-poin penting apa saja di masing-masing kelompok itu Dan nanti Bapak dan Ibu mewakili kelompoknya akan presentasi Sehingga itu nanti walaupun Bapak dan Ibu tidak membaca Semua seakan-akan Bapak dan Ibu membaca semua Oke, sudah saya buka Silahkan Bapak dan Ibu Ini Mata-Ibu mengambil Tunggu lagi Tunggu lagi Bantau IKM Halo, Ben? Iya Ada yang menghursi Menanggung jawab Iya Polisi Begitu Eh Begitu Kepanya 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 kita bahasnya 43 di poin C dan D mekanisme mutu pemantauan dan evaluasi pada Kementerian agama kembali-kembali hai 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 baru-baru selesai gantian keluar lagi harus saja selesai ngerjakan enggak apa-apa sedapatnya aja deh tetapnya aja tadi settingan kita 15 menit dan ternyata cepat sekali sudah selesai silahkan saya minta kelompok satu untuk menampilkan hasil pekerjaannya di kelompok satu kelompok satu karena tadi belum sempat menjadikan satu nanti tak bergantian Oke silahkan tidak apa-apa Bu dilanjutkan yang pertama Bu saya bagian yang sesi duanya kelompok satu yang bagian kalau nggak saya tayangkan yang penyakit yang penyakit pertama saya sebagian di top 1 bagian latar belakang setelah saya baca ya saya mencari inti-inti yang dibahas dalam penyakit yang tersebut ya teroleh 3 bagian inti yang pertama dikatakan dengan anak bahwa sepoksi guru itu sepoksi guru dan tenaga pendidik sangat penting dan strategis dalam menjadaskan kehidupan orang kita sepoksi guru dan pendidik menjadikan peran besar dalam supaya menjadikan pendidikan seperti yang terjuang dalam penyakit dan nomor berjalan tahun 2005 pendidikan penyakit dan penyakit dan orang berdiri dalam penyakit dan pendidikan ini makanya eh kemenstruian agama mengeluarkan peraturan ya peraturan mandiri agama nomor 38 tahun 2018 tentang kekakit ini hal-hal yang dapat saya lihat terima kasih dari terbelakang yang ada di tersatu untuk tersebut selanjutnya saya selamatkan kepada teman-teman 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 Pematuhan dan evaluasi Tim penjamin mutu tugasnya Melakukan pengukuran mutu terhadap Pelaksanaan Kegiatan IP Melakukan analisis Ketercapaian terhadap mutu Pelaksanaan kegiatan Pengembangan keprofesian Berkelanjutan kemudian memberikan Makoran dan rekomendasi peningkatan Standar mutu pelaksanaan Kegiatan PKB Ibu Eni, maaf saya Ini tadi Kalau ini bab 2 bagian B Ini bagian Lompok 1 itu Bab 1 dan bab 2 Bagian A Konsep Kalau ini bagian B Maaf Joko Senggung-senggung, gak nyambung Maaf, ribu maaf Dilewati aja bun Oke, konsepnya belum ada nih Kelopok 1 Malah belum ada konsepnya Kalau tim penjaminan Penjamin mutu itu Manti kelopok 2 Iya, iya Allah Hahaha Joko sembung, nebejah Sariah bagian saya Kelopok sama Pak Askar Bung Bentar, kelopok 1 Yang konsep Bagian saya sama Pak Askar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan saya ini bagian Petunjuk teknis ME Yang bagian konsep Ini Di dalam konsepnya itu Dibagi menjadi tiga Yaitu Ada Pengertian Ada Pada bagian pengertian Ini menjelaskan pengertian Tentang Bentar, saya buka lagi Ininya Mana tadi Mana tadi ya Pak Buka saya nyimpan Yang dimana Intinya ada Tiga Pada bagian konsep Yaitu pengertian Kemudian prinsip Dan tujuan Nanti Pak Askar Akan menjelaskan Tentang tujuan dulu Sebentar saya mencari Data yang tadi Saya simpan Dimana lupa Terima kasih Silahkan dilanjutkan Ini baru Ini konsep Konsep itu ada Tiga ya Saya nanti Di Apa namanya Di konsep itu Ada tiga ya Ada pengertian Ada prinsip Ada tujuan Silahkan Terima kasih oke ayo kelompok satu silahkan dibantu Pak Askar oke kalau Pak Askar kalau tidak ada lanjut dulu ke kelompok dua belum stop share klompok dua itu tim penjaminan mutu penyakit tim penyamin motor dan tahapan siap ibu siap-siap tapi ke belakang monggo Pak Ibnu di itu belum stop share-nya komputernya cengiz banget ini bentar saya lebih apa ya iya ini maksudnya Windows nya jadi tidak apa-apa sambil ini ya selalu belajar juga lah menggunakan ini soalnya yang itu adalah gambar ya bukan buat atau PowerPoint Oke silahkan kelompok dua lanjut kelompok dua silahkan Pak Ibnu ya ini berproses mantap yang berlaku dari jejak-jajak maksir ini aku belum tekerak sudah-sudah bayang Pak Ibnu tim penjaminan kutu dan pemantauan tim penjaminan kutu, tim pemantauan dan tim evaluasi PKP dapat dibentuk secara independen dan terkait namun bila terdapat penerbatasan sumber daya manusia tim penjaminan kutu dapat dirangkap oleh tim kembang PKP pada semua tingkatan dari tingkat pusat, wilayah, sampai keupatan, kota tim penjaminan kutu, pemantauan dan evaluasi kegiatan kutu, meliputi emisur internal dan eksternal sebagai manfaat terhadap pada tahap 21 tugas tim penjaminan kutu, melakukan pengukuran kutu terhadap perusahaan kegiatan PKP analisis penjaminan kutu terhadap kutu perusahaan kegiatan PKP memberikan laporan rekomendasi peningkatan kutu terhadap perusahaan kegiatan PKP bentar, Pak Ibnu itu kenapa ini melakukan begitu ya kenapa dipotong-potong itu, cek dulu ke ini sebelumnya sebelumnya aku belum mau jawabannya pun karena di convert coba di, coba Pak Ibnu cek dulu di sebelumnya oke mundur dulu satu ini berikutnya, berikutnya, cek dulu, mohon maaf berikutnya, berikutnya terus, nah itu yang itu melakukan, kemudian melakukan gitu ya memberikan gitu potong-potong gitu kalimatnya iya itu ejabemen bu ini enggak, soalnya ini orang bahasa Indonesia jadi saya agak ini juga ya kalau pas prop bahasa Indonesia itu memang agak lebih detil ya ya maaf bu, nanti diperbaiki bu oke lanjut kemudian ini ada tim pemantauan, ada tim evaluasi, ada tim penjaman kutu ada inspektoran jenayat, jenayat, narasumber, patutur, kita masuk disitu dan tim pengembangan PKP, narasumber, dan selanjutnya dari kemenang provinsi, kabupaten, KKG, MGMP tidak usah dibaca semua ya ibu berikutnya itu jadi ada insur pusat, ada kemenang provinsi ada kabupaten, ada tingkat paling kecil KKG, MGMP kemudian tugasnya melakukan koordinasi komunikasi itu mencolok lagi nomor B ya maaf ya mengolah, belum sempat ngedit mengolah, menganalisis, memberikan, menyusun laporan akhir, dan seterusnya tugas tim evaluasi, melakukan pengumpulan evaluasi terhadap ini pada mencolok ini maaf, ini nanti diperbaiki melakukan pengumpulan telah secara periodik memberikan laporan dan rekomendasi peningkatan standar mu yang telah ditetapkan tahapan pelaksanaannya perencanaan program PKP kemudian pelaksanaan program PKP pemantuan dan evaluasi pelaporan kemudian terakhir pelaporan program PKP disusun berdasarkan beberapa satu pendahuluan kemudian ada menutup kesimpulan saran, lampiran nah sekian dari kelompok 2 Bu setidaknya begini Bapak dan Ibu jika ada yang nanya ini pelaporan program PKP itu seperti apa? nah kalau sudah Bapak dan Ibu sudah baca ini kan jadi nanti bisa memandu teman-teman di POKJA gitu ya jadi bentuk laporannya seperti apa ini loh iya Ibu sudah kami contohkan itu dan saya malah menjadi pelaku karena saya ketua MGP ke POKJA jadi saya membuat MPWP dan seterusnya semuanya termasuk kuasa penanggung muflak oke kasih plus dulu dong untuk kelompok dua lanjut kelompok tiga karena kelompok tiga siapa yang akan presentasi kelompok tiga Bapak siapa tadi Ibu Anu? Pak Arwani Pak Arwani iya Pak Pak Arwani Pak Arwani Pak Arwani nanti bisa diperbaiki nanti saya siapkan Google Drive-nya ya untuk tugas kelompok yang barang kalian ada yang berbicara apa kelompoknya belum selesai silahkan kelompok tiga silahkan Ibu dulu ini saya ada masih ada anak tapi tadi silahkan Ibu Imro Imro Atus Soliha kami kelompok tiga bagian D dan E bab dua bab tiga bagian D dan E yang pertama penentu atau ditemukan mutu dan pengukuran mutu di sini poinnya adalah meliputi membuat desain kemudian konten atau isi kemudian proses yang kemudian ke mutu program dan pelatihan PKB nah dari sini kelaksanaan PKB itu perlu ini tentu dan sesuainnya itu dari efektifitasnya bagaimana relatifitasnya kemudian menyenangkan keterjangkauan dan yang inti dari penentu mutu dan pengukuran mutu kemudian kemudian pendekatan proses penjenang mutu pemantauan dan evaluasi program PKB ini dilakukan mulai dari kemudian kemudian melakukan tindakan kemudian kita cek dalam hal ini kita evaluasi perbaikan ya kemudian setelah itu setelah evaluasi ada perbaikan ini intinya itu ini tadi plan ya itu penemudian ya intinya itu itu kemudian 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 cek penilaian ya atau evaluasi kemudian yang terakhir kemudian sindakan perbaikan intinya di situ ibu terima kasih oke terima kasih kelompok tiga sekarang saya peserahkan kelompok empat kelompok empat ya bah kelompok empat yang akan presentasi Pak Holik saya kelompok lima Bu oh kelompok lima Pak Ajis silahkan Pak Ajis secara mendetail tentang mulai dari konsep latar belakang kemudian sasaran berapa kepada mekanisme pelaporan ruang itu harus berjelas dan berukur nah lanjutnya adalah indikator indikator di dalam pelaporan paling tidak tiga komponen yang harus ada yang pertama adalah di dalam pelaporan itu harus tepat sasaran ya artinya itulah fungsinya perencanaan apa yang kita rencanakan harus tepat dengan sasaran yang akan kita capai apakah itu untuk pembuah guru pokoknya secara jelas tepat waktu artinya waktu pelaporannya harus sesuai dengan ketentuan yang sudah diberikan selanjutnya harus tepat penggunaan nah ini 3P saya itu 3P harus berjalan masuk kepada mekanisme tadi dalam penyakit tadi sudah jelas ada ini katol datang ke mekanisme yang pelaksanaan yang ada pas itu nanti ada pas ada pas dah sampai kepada masyarakat masyarakat yang harus dicapai masyarakat harus masuk dalam sistem yang jelas masing-masing apakah peserta itu harus punya indikator ya pokoknya juga harus punya indikator yang harus berukur instrumen yang digunakan untuk mengukur capai dari apa yang sudah diberikan oleh pasta kepada pokoknya masing-masing juga harus jelas kita menggunakan instrumen kualitatif kualitatif yang lainnya pemantuan dan evaluasi ini harus bertanggung jawab siapa ada kementerian agama ada dari pasprop mendampingi pasta ada juga pasta mendampingi kepada pokoknya dan seterusnya sampai salah satu yang paling bawah selanjutnya adalah di dalam mekanisme berikutnya di bagian B indikator program pengembangan keprofesian harus jelas mulai dari kita menyusun proposal pengajuan proposal persetujuan dan seterusnya sekarang semua by system indikator peserta ini juga sekarang kami juga ikut mendampingi tim pokoknya kemarin di anggota kakaya dan sebagainya indikator peserta sekarang itu sudah luar biasa sudah terseleksi tidak boleh peserta yang sudah ikut kami kemarin dia harus kalau aliyah tidak boleh setmingkal di sana wiyah dia di sistem simpatikanya itu otomatis tidak terdeteksi dia yang guru MI tidak boleh masuk aliyah atau sana wiyah dia harus setmingkal di sana yang aliyah setmingkal di padahal aliyah siapa kalau tidak pernah mengikuti pasda tidak lulus dan tidak punya sertifikat kecuali pada aspek kebijakan itu untuk kementerian agama maupun materi-materi yang sempatnya umum tapi kalau sudah masuk materi inti saya yakin itu tidak bisa sembarang orang ini luar biasa akomodir dalam sistem kreditasi yang diberikan negara kegiatan juga pelajaran siapa bu Rina sebentar bu Rina mohon di pembelajaran ini juga sudah jelas untuk yang tiga itu sudah tanda ini 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 terus di review dengan pembelajarannya masing-masing unti yang sudah dipilih itu harus kuntas untuk disampaikan kepada tingkat program oleh FASDA seperti pula FASPROP kepada FASDA dan sebagainya evaluasi program jadi kita bisa mengetahui dan mengukur dengan menggunakan beberapa alat alat evaluasi yang masing-masing diberikan kepada FASDA FASDA yang akan melanjutkan kepada program masing-masing itu sudah kita lakukan dan terapan dan misalnya penggunaan boleh sejauh atau seberapa tingkat partisipasi dari peserta terhadap fasilitator keaktifan walaupun pemahaman terhadap materi termasuk juga kemampuan fasilitator di dalam menyampaikan materi dan ketercapai materi pada FASDA dan sebagainya itu masih-masing bisa kita evaluasi sistem evaluasi pengayas maupun alat ukur lainnya saya pikir ini bisa kita lakukan tentu dengan kita mengembangkan konsep-konsep yang ada di dalam Jokris 3035 2021 demikian terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Kauperkado Waalaikumsalam Warahmatullahi Warahmatullahi Terima kasih Pak Ajis ya jadi bagi ini terutama bagi teman-teman yang belum pernah begitu ya belum pernah memegang materi ini menjadi hal yang penting silahkan berikutnya kelompok 5 kelompok 5 cek cek silahkan kelompok 4 silahkan di stop share saya persiakan kelompok 5 bisa share screen saya oke silahkan kelompok kak Ajis stop aja stop dulu oke oke tidak apa-apa kita sedang pelatihan ya sedang berlatih tidak apa-apa santai aja baik terima kasih assalamualaikum warahmatullahi assalamualaikum warahmatullahi assalamualaikum warahmatullahi selamat menikmati selamat menikmati nanti tempat peraksanaan tapi ini orang sini tadi sebenarnya sudah banyak disampaikan oleh kelompok kaitannya sama disini ini kita masuk pada mekanisme penjangan muntur atau pemantauan dan evaluasi keempatan agama keempatan kota jadi tupuk si ya yang pertama di bab tiga yaitu poin C mekanisme penjaminan mutu pemantauan dan evaluasi pada keempatan agama poin yang paling penting adalah karena tupuk si yang harus dipenuhi dan harus dilakukan oleh keempatan agama ikat keempatan kota yaitu mengkoordinasikan memfasilitasi dan mensosialisikan kegiatan PKB di tingkat kabupaten kota dalam dan memfasilitasi pembiayaan seperti itu di ke tingkat POJA ya dari ke tingkat POJA dimana ada pas-pas-pas-pas-pas-pas-da dari pas-da itu nanti mengkoordinasi kemenang itu memfasilitasi ke POJA-nya yang kedua melaksanakan pembelatihan fasilitasi perda daerah bagi pengawas kelamat rasa dan guru biasanya disini sebenarnya sudah lengkap ya mau IN mau pas-pas-pas-pas-da dan juga ketiga-tiganya ini biasanya sudah lengkap ada juga dari pengawas ada juga dari guru seperti itu ya nanti implementasi di di tingkat daerah di tingkat kabupaten kota masuk ke POJA sebenarnya tinggal mengkoordinasikan saja kepada KPM itu bagiannya selanjutnya melakukan evaluasi dan penyusunan laporan mengelola dan hasil kegiatan PKB di tingkat kabupaten kota ada evaluasi nah dari tiga poin indikator apa yang harus dipenuhi dan harus dikankan yaitu yang pasti harus ada ketersediaan data profil kinerja guru bagaimana kinerja guru sebelumnya itu kenapa harus ada program PKB dan harus ada kegiatan yang selanjutnya kesepertaan istri penjaminan wukum yang mana institusi penjaminan wukum terus diketahui harus dilakukan harus disediakan seperti itu model evaluasi yang harus disediakan sejauh mana sampai mana kenapa harus dilaksanakan program itu harus betul-betul diketahui oleh Kementerian Agama Tiga Perbuatan Atom Pertamanya adalah penman selanjutnya kita harus ketahui apa yang disampaikan oleh Pak Aziz tadi juga kita mengifat sendiri seberapa hasil yang didapatkan kompetensi apa yang dicapai apakah sudah sesuai kompetensi yang diinginkan setelah melaksanakan program kegiatan itu di poin C di poin D yaitu proses mekanisme penjaminan butuh pemotauan dan evaluasi pada KKG MGMP KKM atau Jawa Madrasa poinnya adalah yaitu menyusun peranianan program PKB berdasarkan satu pemotauan profil peserta ya pemotauan profil peserta kira-kira sejauh mana apa profil peserta itu kalau sejauhnya guru bahasa Indonesia yang didikan RTS seperti apa situasi seperti apa keadaan seperti apa kondisi guru bahasa Indonesia di matrasa matrasa apakah perlu apa namanya perlu pengembangan kompetensi apakah perlu diberikan pelatihan apakah perlu diberikan apa namanya pembekalan pembekalan itu didikan ketika matrasa terus selanjutnya menghidupi kebutuhan PKB ngawas ala guru peserta diri sarup dan yayasan itu butuh apa tidak ya seperti itu butuh apa tidak ini adalah program yang sangat sedar program yang bagus yang mana pasti sudah tahu ya dan kebutuhan ini pasti sumbernya dari bawah ya hasil pelaksanaan pembelajaran semuanya didikan madrasah masih rendah semuanya itu dilaporkan kepada pengawas pengawas pun melaporkan kepada BNMA BNMA melaporkan juga kepada kita provinsi provinsi melaporkan kepada pusat sehingga terbetul lah program BKB yang selanjutnya melaksanakan berlain terhadap pelatihan atau yang modulnya kita secara in on in ya menentukan modul pelatihan mengajukan data beserta mengkoordinasikan rencana pelaksanaan melakukan evaluasi dan melakukan berana ini adalah program yang sudah berjalan ya di program pertama dulu ke tingkat wajah sudah terlaksana mungkin tinggal apa namanya tinggal pelaporannya di program berikutnya setelah kita melakukan refreshment ini nanti harapan kedepannya pasti akan lebih bagus lagi akan lebih baik lagi program pelaksanaan ini dan sukses seperti itu program pelaksanaan BKB baik itu dari pusat kompensi keumpatan sampai ke kelompok kerja baik itu FGP baik itu terima kasih mungkin dari kelompok kami sekian Assalamualaikum beroport berkati terima kasih Pak Holi berikutnya kelompok terakhir kelompok 6 silahkan kelompok 6 waktu kita sedikit lagi nanti mungkin LK dan beberapa hal yang harus diisi nanti kita isi sambil santai aja ya setelah kita ini saya silahkan silahkan ya Pak oh ya terima kasih Pak Berdi ini kita bagian bab 3 dan bab 3 bagian E yang mana lanjutan dari yang disampaikan Pak Polik tadi instrumennya yaitu penggunaan instrumen dan pengelolaan data hasil penjangan untuk pemantauan dan evaluasi yang mana dari hal sebut merupakan bentuk mendalian dokumen dan rekaman penyelenggarakan kegiatan EKB dilakukan pada setiap kegiatan PKB pada setiap tinggalkan pendokumentasi yang dilakukan oleh penyelenggaran kegiatan dari fasilitator pada masing-masing kegiatan yang mana untuk menjari E yaitu yang pertama pengelolaan data dan instrumen pada pelaksanaan penyelenggaran untuk program PKB yang kedua pengelolaan data dan instrumen pada pelaksanaan pemantuan atau monitoring yang ketiga pengelolaan data dan instrumen pada pelaksanaan evaluasi jadi itu tahapan pada saat pada poin E untuk yang bagian 4 bagian 4 ini berkaitan dengan standar mutu pelaksanaan PKB yang mana standar mutu untuk pelaksanaan program pengembangan keprofesan berkelanjur adalah komponen-komponen yang berada dalam determinan standar yang ditapkan standar mutu tersebut diolahkan sebagai berikut yang pertama ada kegiatan yaitu rekrutmen instruktur nasional fasilitator nasional master trainer fasilitator provinsi dan fasilitator daerah sedangkan komponen pelaksanaan seleksi itu ada di tingkat nasional Direkturan GDK kemenang panitia provinsi kanwil kemenang provinsi panitia tingkat kabupaten dan seterusnya pada poin selanjutnya yang termasuk bentuk dari rekrutmen struktur nasional pangkat pangkat master trainer peserta seleksi fasilitator provinsi selanjutnya peserta seleksi fasilitator daerah untuk keterangan lebih lanjut memperlu bisa dilihat lagi di standar mutunya dan ada penyus seleksi seleksi administrasi seleksi akademik kompetensi dan wawancara untuk determinan berikutnya yaitu pelatihan nasional fasilitator nasional master trainer atau pas prop pas dar yang mana komponennya adalah pelatihan inskin nasional pas prop fasilitator nasional master trainer pas prop pas datang daerah peserta pelatihan instruktur komponennya nasional ada serat umum peserta seleksi sertifikat pelatihan fasilitator pelatihan untuk peserta PKB yaitu guru peserta PKB dan terbutnya bisa di si dan kebanyakan sendiri ada juga komponen kepala madrasah dan peserta PKB pengawas madrasah peserta PKB untuk selanjutnya sasaran kelompok kerja guru dan tenaga kependidikan yaitu KKK MGMP MGPK KKM sasaran PKB KJawas madrasah sasaran PKB yang C pelatihan workshop dalam PKB yang mana komponennya meliputi pelatihan workshop dalam PKB waktu pelaksanaan PKB pada kelompok kerja guru dan tenaga kependidikan yang D yaitu tentang modul dalam pelatihan PKB yang mana terbagi dalam modul guru modul kepala madrasah dan modul pengawas sekian terima kasih Pak Perdi terima kasih Bapak dan Ibu semuanya itu tadi teman-teman sudah semuanya artinya begini saya menganggap bahwa kita semua sudah membaca secara tuntas terkait juknis penjaminan mutu evaluasi dan monitoring ini hal ini penting kenapa jadi ketika Bapak dan Ibu memahami powerpoint yang nanti mungkin Bapak akan sampaikan itu asalnya dari mana itu adanya di juknis sedikit merahnya bu mati oke sudah ada suara saya oke sudah ada suara saya cek sudah siap oke saya oke ini jadi begini ketika Bapak dan Ibu membaca ini paparan-paparan di sini itu adalah paparan yang memang sudah ada di juknis itu sengaja tadi saya meminta teman-teman semua untuk membaca karena biasanya yang tidak mengajar materi ini tidak akan membaca biasanya yang membaca secara tuntas adalah yang akan mengajar mungkin kalau Pak Ajis Pak Ibnu misalnya Bu Emi Pak Mita ini sudah tuntas memahami ini tapi tidak semua gitu ya teman-teman dan saya juga mengingatkan kembali terkait juknis ini jadi disini sistem program PKB tadi sudah dijelaskan oleh kelompok apa namanya kelompok sebelumnya tadi di kelompok tiga gitu ya kemudian ini siklus apa tahapan PKB tadi mulai dari perencanaan tapi sebelum perencanaan itu ada persiapan ya di juknis ini ada jadi video pada Nibu nanti menggunakan PPT ini silahkan kemudian tadi juga ini sudah dijelaskan terkait pendekatan prosesnya penjaminan mutu ini disini kemudian ada mekanisme ada tadi sudah dijelaskan saya kira dengan standar mutu yang menggunakan smart begitu jadi ini semuanya di tayangan tayangan ini itu sudah ada di juknis gitu ya jadi kadang-kadang ketika saya ketika membaca juga ini saya bolak-balik di juknis begitu termasuk yang ini apa penak mekanisme pelaksanaan evaluasinya begitu ada ini saya kira teman-teman kemarin yang sudah memanuhi materi ini menggunakan begitu ya kemudian yang dicari model kickpatricknya dari mulai reaksi kemudian nanti kita akan apa namanya mencoba mengisi begitu ya mengisi di LK untuk yang beraksi kemudian pembelajaran perubahan terlaku dan damai nah kemudian tingkat keberhasilan disini menurut patrick nanti ini bapak dan ibu bapak dan ibu akan melihat ini di apa namanya di tayangan dan nanti bapak dan ibu akan saya berikan drive alamat SID-nya yang itu pada ibu juga akan mendengarkan gitu ya dan tidak nah kemudian ini instrumen tadi sudah ya bahwa instrumen ini akan instrumen evaluasi ini akan dikerjakan dilakukan oleh FASDA gitu ya yang nanti kita semua akan mendampingi mereka gitu ya baik ketika di persiapan dan perencanaan kemudian di 1 dan di 1 gitu ada masing-masing disiapkan instrumennya dari masing-masing tahapan gitu nanti disini ada wawancara termasuk main-main wawancaran juga sudah disiapkan di instrumen di belakang di belakang itu instrumennya segala nah ini pengenalan instrumen sudah ada disini dan nanti saya apa namanya akan saya berikan juga yang instrumen-instrumen yang sudah terpisah-pisah jadi yang apa instrumen 4.1 4.2 dan seterusnya itu sudah Bapak dan Ibu bisa gunakan teruskan nanti Bapak dan Ibu mau nah ini instrumen-instrumennya saya kira Bapak dan Ibu sudah sudah paham sudah ini sudah ada dan sudah digunakan ini hanya di pres saja nah kemudian ini mungkin ketika offline Bapak dan Ibu juga melakukan ini ya membuat ini kalau kalau online yang gak bisa membuat begini ya Bu ya nanti saya minta Bapak dan Ibu mengisi ini aja bagaimana namanya reaksinya itu nanti di menti.com ya nanti bisa bisa mengisi kemudian nanti ada satu LK yang Bapak dan Ibu isi nanti disi nanti saya masukkan juga ininya ini kesimpulannya bahwa disini kalau pri dan pos nanti kita lihat apakah ada perubahan nanti Bapak dan Ibu kan setelah ini akan post test ya mudah-mudahan signifikan hasil post testnya karena nanti ketika apa namanya ketika ada refresh lagi biasanya nanti kayak kemarin ketika kami hasil pri Bapak dan Ibu itu diperlihatkan diperlihatkan bagaimana kesimpulan masing-masing soal dan pos yang masing-masing setiap masing-masing kelas misal kelas IN Bahasa Indonesia hasilnya dan bisa banyak tersenyum ternyata masih ada yang post testnya itu lebih kecil dari seperti tadi dijelaskan oleh Pak Ibu Oke ini apa namanya ini ya bahwa Bapak dan Ibu juga sudah perubahan-perubahan ini jadi intinya bahwa monitoring evaluasi dan monitoring evaluasi dan penyaminan untuk ini untuk memastikan bahwa pelaksanaan program itu sesuai dengan tahap tahapan dari awal sampai akhir dan mencapai tujuan yang inginkan itu inti dari kegiatan monitoring evaluasi dan penyaminan nah saya kira pelakutan juga sudah tadi sudah dikasih nah sebelum itu saya ingin saya akan memiring di chat ini ini adalah LK yang harus Bapak Ibu isi nanti mana kalau di grup bu tapi kalau ini boleh di LK dulu di sini nanti kemudian itu LK kemudian silakan kalau yang sudah bisa download silakan di download dulu sudah oke nanti untuk uploadnya di kesini Pak uploadnya ya untuk uploadnya saya siap ini 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 itu adalah untuk download untuk uploadnya ya LK nya masing-masing nanti di sana ada apa namanya temuan gitu ya nanti menurut Ibu dan Bapak bagaimana saya menurut Ibu nah disitu untuk uploadnya sudah ada disitu ya sudah di cek mohon di cek sudah ada sudah bisa di copy saja dulu Bapak dan Ibu ini bisa dibuka yang berikutnya silahkan bisa dibuka yang terakhir saya kirim oke isinya evaluasi pelatihan ya evaluasi pelatihan betul oke nanti Bapak dan Ibu ini mengisi ya mengisi untuk Bapak dan Ibu semuanya diisi evaluasi pelatihan untuk contoh reaksi nanti Bapak dan Ibu jika jadi kalau offline gitu ya kalau offline kan kita menggunakan yang tadi nah kalau online bisa menggunakan ini Bapak dan Ibu nanti juga Bapak dan Ibu menggunakan yang ini nanti nanti saya kirim semuanya untuk evaluasi pelatihan silahkan di simpan dulu drive-nya simpan dulu drive-nya simpan simpan dulu sudah dikirim ke grup tinggal klik gitu saya mau menayangkan menti dulu setelah ini nanti saya akan bagikan satu laka lagi oke 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 sebentar ya saya simpan kalau saya melihat pendidikasinya nanti saya terbuka semuanya terbuka dari hostnya sudah ada ininya jadi dua ya nanti LK kemudian mengisi itu diisi itu dulu terakhir nanti saya akan bagikan link MEKA yang langsung dari penyusunnya nanti bapak dan ibu stay di laptopnya karena bapak dan ibu harus menyalin itu oke silahkan diisi dulu mentinya pok jawa ini bisa disampaikan ke pok jawa provinsi sehingga rasa kajuti ada juti mumpul masih aman-hanatnya gitu biar cepat terselesaikan dan cepat ditindakkan juti gitu berikutnya yang ketiga itu melaporkan melaporkan hasil kelatian silahkan melaporkan ya hasil pasang ini wanya ada kegiatan diberikan diberikan kemudian kalau bisa ya yang diberikan yaitu panduan kolaboran terlihatan bisa dipakai juga masih dalam satu terlihatan itu saja untuk nantan danya berikut adalah prioritasnya mungkin ada dua kalau satu ini yang diaporkan yang satunya sebagai kalau untuk verifikasi Bapak-Ibu semuanya itu satu melihat costnya kedua pelaksanaan perwajaran dan asesmennya ini nanti Bapak-Ibu banyak banyak membaca dan Bapak-Ibu bisa mengikuti program-program lain itu disubahnya sekali contoh-contoh dan apa namanya materi yang bisa dilambil gitu oke belum semuanya sudah semuanya oke Bapak dan Ibu mungkin Bapak dan Ibu diketahui sambil yang belum mengisi silahkan lanjutkan kami para IN pun ketika mendapatkan materi ini bingung tetapi kebetulan kami itu MEGNI materi ini dua sesi Pak satu sesi apa namanya offline yang kami di Jakarta kemudian kami sesi berikutnya juga sebelum sebelum offline itu kami ada sesi online jadi apa namanya tayangan kemudian LK kemudian instrumen dan semuanya itu kami baca dulu sebelum offline jadi kalau dihitung dan itu setengah hari sangat banyak waktunya saya sendiri ketika mau membaca itu masih bingung kami diperlegas ketika kami refresh dua JP itu memang tidak cukup juga sebenarnya tidak cukup juga walaupun sebelumnya kami sudah diberi apa namanya materi materi-materi yang itu online kita sudah dikasih PPT-nya dikasih ini-nya silahkan bertanya bahkan itu pun powerpoint kalau saya tidak salah dijelaskan yang saya sendiri baru oke Bapak dan Ibu mudah-mudahan nanti ada evaluasi Bapak dan Ibu ini kan materi terakhir dan nanti yang yang instrumen itu adalah keseluruhan kegiatan perhatian ini keseluruhan kegiatan perhatian ini jadi dari kemarin loh dari disana di Surabaya kita ketemu di Surabaya sampai terakhir materi ini gitu ya jadi instrumen itu silahkan Bapak dan Ibu oke saya saya akan copy ini yang paling penting Bapak dan Ibu yang harus ada di catatan Bapak dan Ibu barangkanya Bapak dan Ibu akan mengajar oke ini materi MPK saya ini saja catatan saya saya tulis saja semua disini oke oke Bapak dan Ibu bisa copy saja dan kita akan mencoba melakukan langkah-langkah yang ada disini jadi ada yang yang ini yang tadi saya berikan instrumen evaluasi instrumen evaluasi ini diberikan tim dari nasional kemudian mereka meminta kami untuk mendukil kasih dulu jadi file aslinya jangan diutak-atik yang diutak-atik adalah yang disalin atau didukil oke silahkan Bapak klik yang ke SD ini saya ingin terakhir ini saya ingin terkena tiba-tiba bagaimana Bapak dan Ibu memandu Fasda menyampaikan itu silahkan saya kira Bapak dan Ibu jauh lebih lebih mampu dari saya oke kalau sudah sesuai kata-kata yang saya berikan klik HTTPS IDM ATR kemudian klik materi 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 yang di paling bawah di kolom chat iya di kolom chat di kolom chat adakah di kolom chat tidak ada Bu belum 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 ada Bu terakhir menti.com terakhir itu menti ya menti.com oke sebentar ini saya malah salah ya malah ini sebentar-sebentar sorry semuanya tidak usah terburu-buru santai aja Bu sebentar terakhir menti ya iya Bu menti.com sebentar menti.com oke iya coba cek sekarang adakah iya ada ada sekarang iya ada Ibu oke silahkan salah seorang untuk menayangkan biar nanti saya pandu langkah-langkahnya langkah-langkahnya menayangkan menduplikasi evaluasi langkah-langkahnya langkah-langkahnya coba ada yang menayangkan oke itu Bu ML oke klik ya ibu klik di bawah tambahan oke bateri tambahan dan cek bahan oke template gisip oke gisip oke oke kemudian klik evaluasi boleh boleh satu ibu dua-duanya disorot ya diklik dua-duanya oke klik kanan klik kanan buat salinan buat salinan menyalin bapak ayu tunggu oke ibu klik terbaru klik terbaru ini klik terbaru 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 bawah oke klik terbaru ini oke oke ini ya salinan ya sabar ya ibu bikin dulu ini plus tanda plus tanda plus oke bikin light folder baru folder baru oke klik kasih nama kasih nama evaluasi praktik evaluasi praktik ini buat oke ibu harus tahu mana foldernya oke ibu cek kembali lagi ke yang terbaru terbaru mana tadi salinan oke yang salinan ini yang dua salinan evaluasi gisip ini oke pindahkan pindahkan ke sabar sabar oke drive saya klik drive-nya nah klik drive-nya cari yang tadi yang tadi yang semua evaluasi praktik oke pindah ke sini oke sekarang kembali cek mana di drive-nya drive saya klik evaluasi oke bapak ibu buka salinan dari evaluasi yang nah teman-teman tadi bapak dan ibu kan menikmati oleh saya yang ini ya ini adalah evaluasi yang saya berikan kepada teman-teman pasprof nanti pasprof melakukan evaluasi terhadap kegiatan refreshment pasprof kita nah bapak dan ibu nanti ini juga melakukan hal yang sama ke pasda agar materinya apa namanya file yang aslinya tidak terbusi bapak dan ibu harus membuat salinan seperti itu bisa dimahami ya jadi nanti yang akan dibagikan ke pasda yang akan diisi oleh mereka mohon maaf ibu dengan mudah dengan make a copy apanya kalau tadi kan google form itu kan itu intinya kan google form kalau make a copy kan juga cukup jadi salisan yang lama dengan kita buat kalau kita buat namanya karena ini kan online jadi maksud saya jadi yang aslinya tidak diacak jadi jangan mengisi iya artinya memang tidak diacak karena kita menikah kopi bisa 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 mix kopi tapi kalau sama dengan buat salinan sama iya makanya itu tadi kan langkahnya kelihatannya agak terlalu banyak bisa maksud saya gini kalau ini kalau ini setelah di mix kopi disimpan di folder lagi saya begitu oh iya itu juga bisa dilakukan di tempat yang lain pula di tempat yang lain jadi ketika bapak membuka itu itu kan masih dalam format share with me tapi ketika sudah membuat folder baru itu sudah di my drive jadi ketika misalnya Pak kata pamit ya sudah di mix kopi ya betul itu tadi buat salinan mix kopi ya misalnya apakah kita bisa langsung membaikan bisa tetapi agar memudahkan kita nanti membuka simpanlah itu di drive kita agar itu di drive kita maka buat di folder baru yang itu di drive kita karena yang kita buka tadi awal itu bukan di drive kita tapi di share with me mungkin seperti itu ya Pak minta ya oke kalau misalnya kalau yang anak muda misalnya tinggal disalinan nanti di share yang salinan pasti ingat itu bisa tetapi nanti kalau dicari itu nantinya masuknya di folder yang share tapi kalau kita buat folder baru itu berarti yang baru sudah milik kita mungkin itu saja terima kasih dan kebetulan itu ketika kami di refreshment IN si pembuatnya meminta kami melakukan hal itu jadi folder folder aslinya tidak tercampur dengan salinan jadi jangan dibuat yang disini buatlah di folder yang punya kita itu saja intinya ya 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 terima kasih karena itu akan diserkan disebar mungkin nanti ke seluruh ini ya ke seluruh fastrak dan fasda dan dokumen aslinya itu yang di HTTPS IDM EQM itu asli jadi tidak diacak-acak yang disalin itu silahkan Bapak simpan di folder sendiri di MyDrive bikin folder baru mau semua diambil juga boleh begitu ya oke jadi untuk nanti Bapak dan Ibu membawakan materi saya kira silahkan apa namanya silahkan sangat apa namanya sangat dibebaskan gitu berdeka untuk seperti apakah membuat apa namanya melakukan ini karena fastrak IN FASDA pun memiliki kemampuan yang tidak jauh dan memang bisa disebut sama karena kita apa namanya tadi kan sudah membaca ya rekrutmen juga sama dengan penjaminan betul yang jelas kaya Bapak dan Ibu ini adalah materi terakhir saya harus gitu ya saya harus mengatakan salam dari teman-teman semuanya dari insurna sekalian khususnya dari yang zona 2 suratnya saya Bu Rahmi Pak Supriyadi dan Bu Eni dan Bapak dan Ibu mudah-mudahan nanti ketika mendampingi FASDA Bapak dan Ibu diberikan kesehatan kesiapan dan waktu yang cukup untuk menyampaikan materi jangan lupa juga Bapak dan Ibu terus berkomunikasi dengan teman-teman FASDROP yang lain untuk modul untuk modul yang berisi substansi materi bahasa Indonesia seperti Bapak dan Ibu ketahui ada 5 orang penulis modul di BASD Indonesia silahkan berkomunikasi ada Bu Eni ada Pak Yuda ada Bu Raffi ada ada 5 orang yang itu para para penulis dan berkira ada Bapak dan Ibu silahkan berkomunikasi terkait dan untuk materi-materi umum bisa kepada para penulis ataupun para atau semesta-semesta dan juga itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan dan tentu saja saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kita tanya waktu saya memang jadi terlalu ini karena tadi mulainya agak telat saya silahkan Pak ketika menyampaikan materi ini biasanya para pasgai bertanya ketika nanti terjun ke MGMP supaya bagaimana cara menulai dari MGMP kalau di pelatihan mungkin lebih mudah kita punya petes postes yang sifatnya general tapi kalau MGMP itu kan lebih spesifik tidak semua materi yang disampaikan jadi ada pertanyaan bolehkah nanti pipi tes dan efek size itu pertanyaannya mengarah ke modul sehingga ketercapaian pemahaman modul itu bisa dilihat dari tipes dan efek size ini pertanyaan nanti saya akan sampaikan kepada para pak karena pasca lebih berat tugasnya pening iya betul pak silahkan pak untuk penilaian instrumen yang digunakan untuk ini sudah ada di 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 HTTPS IDM itu bapak dan ibu buka-buka saja itu instrumen sudah lengkap sudah lengkap silahkan digunakan kemudian untuk yang tadi evaluasinya terkait modul silahkan kan disitu ada kita kan kemarin ada bedah modul silahkan untuk persisasi modul silahkan di apa namanya evaluasi dan apelasi terkait modul juga silahkan tidak apa-apa karena kita akan selalu ada revisi modul kemarin kemudian ibu ingat modul yang tahun kemarin dengan modul yang sekarang berbeda berbeda dimana di kegiatan pembelajaran kalau tahun kemarin itu tidak ada kegiatan pendahuluan kegiatan inti sekarang sudah ada nah itu adalah hasil evaluasi dan masukan dari teman-teman kokja sebenarnya itu banyaknya dari teman-teman kokja nah itu dirangkum oleh para penilis modul sehingga dibuatlah apa namanya modul yang seperti sekarang mungkin nanti sudah jelaskan bagaimana urutannya kenapa jadi ada perubahan seperti yang tadi disampaikan oleh Pogja itu boleh nanti juga kalau misalnya ada masukan dari para guru yang ada di Pogja ataupun Fasda itu monggo nanti disampaikan itu biasanya nanti ketika Pogja nanti dari IN itu akan ada akan diberikan link terkait masukkan di modul dan sebagian nanti semuanya akan dikumpulkan akan terkumpulkan di satu dan nanti biasanya akan menghasilkan begitu ya Pak Janel ya terima kasih oke ada lagi oke kalau sudah cukup mari sebelum sebelum nanti jangan dulu live ya saya akan foto dulu sebagai raporan kalau Bapak dan Ibu semuanya hadir 25 orang karena kemarin itu disana 32 yang hadir eh 31 kalau sekarang yang hadir disini ada 25 Alhamdulillah Alhamdulillah akhirnya tuntas juga ya semuanya oke sebentar saya mau foto dulu gimana kegiatannya terima kasih